Digitoy saat ini Timnas Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan yang akan bergabung bersama Timnas Ya ada sosok debutan seperti Rafael Struik, Ivar Jenner, kemudian Shane Wattinama dan juga sosok Sandy Walsh Digitoy 4 pemain ini akan tak sabar membela Indonesia Hal ini pun diutarakan oleh sosok Sandy Walsh yang memang sudah lebih dulu latihan fisik dan juga melakukan latihan intens demi bertemu Palestina dan juga Argentina Sandy Walsh mengatakan bahwa itu dia lakukan karena ingin memberikan contoh kepada pemain-pemain lokal bahwa dirinya adalah percontohan untuk para pemain divas Indonesia Namun sepertinya bukan hanya sosok Sandy Walsh saja ada nama lagi yang memang sudah mempersiapkan itu Dia adalah sosok Elkan Bagot, ya diketahui saat ini Elkan Bagot memang akan segera datang ke Indonesia Diketahui Timnas Indonesia akan segera melakukan training center atau PC di bulan ini tanggal 5 Tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus, kita akan menunggu beberapa pemain yang dipanggil Sintayong untuk FIFA Matchday kali ini Tentu akan ada beberapa pemain yang sangat bagus Namun khusus untuk Elkan Bagot dirinya pun mengatakan bahwa sudah tak sabar untuk mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia Saya tahu akan menjadi hal yang sangat bagus, saya menunggu panggilan itu dan panggilan itu sekarang sudah ada Ucap Elkan Bagot, ya memang sepertinya Elkan Bagot sangat serius untuk menatap FIFA Matchday kali ini Apalagi sejak dilatih oleh Sintayong memang sudah jelas performa dari Elkan Bagot sangat bagus Bahkan pemain yang saat ini memiliki usia 21 tahun ini ternyata semakin lama semakin terbentuk posisi tubuhnya Ini menunjukkan bahwa Elkan Bagot sangat serius untuk membentuk tubuh agar dirinya bisa tampil maksimal bersama Timnas Indonesia dan juga klubnya saat ini yakni It's Week Town Ya ini akan menjadi hal yang sangat kita tunggu dengan debut dari Elkan Bagot saat melawan Argentina ataupun di lawan Palestina Ya memang menjadi hal yang sangat luar biasa, Elkan Bagot sangat gembira menyambut FIFA Matchday kali ini Tentu semakin menurut kalian dengan adanya sosok Elkan Bagot, apakah kalian yakin nantinya Timnas mampu mengalahkan Argentina dan juga Palestina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar 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 Terima kasih sudah menonton!